Oke guys, ini dia. Kita lagi di Bandara Sultan Taka di Jambi. Nah, ini kita lagi ada pemeran batik khas dari Jambi. Jadi, batik itu namanya kapal ragam hias, kapal senyak. Jadi, ini pola batiknya. Jadi, ada kapal. Ada kapal, kemudian di depannya ada karang-karang mungkin atau batu-batu. Jadi, kapalnya terus tersanggit, tersenggat atau tersangkut. Nah, ini definisinya kalau kapal tersenggat itu, kapal itu dibarikan dengan kehidupan. Sudah tidak mencapai tujuan. Jadi, bagi masyarakat Jambi atau dimanapun saja, masyarakat manapun saja. Kalau misalnya, hidup itu kita harus punya cita-cita katanya. Jadi, hidup itu kita harus punya cita-cita. Jadi, jadi kayak kapal kesangkut gitu, kapal tersenggat. Nah, ini juga sama. Motifnya juga kapal senggat. Kapal senggat di... Namanya juga sama. Bagi seorang pemimpin dihadapkan dalam menjalankan atau menahkodai kehidupan sehat. Berhati-hati dalam terhadap godaan. Ada cobaan, ujian, dan tantangan yang datang silih berganti. Bari kapal yang sedang berlayar, ada ombak, gelombang, badai, dan topan. Tidak perhatikan, waspada, kan kandas di tengah jalan. Namanya kapal senggat, masih sama. Ini di sini masih ada lagi beberapa. Ini namanya ragam hias tawing. Ini salah satu pola batik dari Jambi juga. Namanya diambil dari ornamen atau arsitektur yang ada di rumah panggung. Jadi, rumah tradisional Jambi. Ragam hias ini mencerminkan karakteristik atau waktak masyarakat Jambi yang sederhana. Egaliter terbuka terhadap hal-hal luar lingkungan. Meskipun kehati-hatian dalam meneruskan perubahan. Kayak gelombang gitu. Terus ini masih kapal senggat tadi. Jadi yang lebih dominan itu adalah kapal senggat. Ini juga namanya durian pecah. Nah, ini namanya durian pecah. Jadi, durian adalah sebuah yang merepresentasikan kota Jambi. Makanan khas di sini juga namanya tempoyak. Fermentasi dari buah durian. Kemudian, definisinya di sini adalah keunikannya kelezatan. Nilai ekonomis buah durian menginspirasi pembuatan ragam hias durian pecah. Ragam hias ini mengandung sebuah nasihat seindah apapun bentuk dan kelezat apapun rasa. Jika sudah pecah, rusak artinya. Untuk itu, hendaknya kita selalu ingat asepada serta mampu menjaga sesuatu yang sudah baik agar jangan sampai rusak. Itu dia definisinya. Ini masih ada lagi ragam hias pauh. Ini mendefinisikan kesuburan, kesehatan, kekayaan, dan gerejeki melimpah. Jadi, kalau misalnya pengen kesehatan, rejeki melimpah, mungkin bisa dipakai kali. Polat tadi, motif tadi, motif pauh. Nah, ini motif yang selanjutnya ada ragam biji timun. Biji timun dalam masyarakat Jambi, biji timun melambangkan adanya regenerasi yang diharapkan dapat meneruskan dan memperbaiki kehidupannya. Yang ada biji timun juga merupakan lambang kemakmuran, kesuburan dalam banyak kain batik. Ragam hias ini berfungsi pengisi latar belakang atau isen-isen. Namun, di Jambi, ragam hias ini ditonjolkan sebagai ragam hias utama. Nah, ini dia. Nilai ekonomisnya, kalau dari segi cara pembuatannya, mungkin ini lebih sulit ya. Karena nilainya, di sini harganya sekitar 1 juta rupiah untuk motif timun. Sementara motif-motif yang lain harganya cuma 600 ribu. Ini juga sama, ragam hias pauh juga 600 ribu. Jadi, paling tinggi itu adalah harganya... Oh, ini durian pecah yang paling tinggi. Harganya 1 juta 500 ribu rupiah. Kalau mau beli, nomor yang bisa dihubungi. Buat perpati. Di rumah batik asim ya. Oke. That's all ya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang pengen punya batik. Kalian yang mau koleksi batik indonesia. Dari Jambi. Jadi, yang khas dari Jambi itu motifnya tadi kapal senggat. Kalau bahasa padangnya, kapalnya tersanggat. Nah, tersanggat kapalnya. Tersanggat sampul kapalnya. Oke. Itu dia tadi. Di belakang kita. Motif kapal senggat. Alias kapal tersanggat. Oke. That's all. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau koleksi batik indonesia. Setelah ini ada rumah batik asim ya. Motif yang ditawarkan ada motif kapal senggat. Kemudian tadi. Yang kayak gelombang tuh gitu. Kemudian ada durian pecah. Sama satu lagi. Ada motif biji timun. Sama satu lagi motifnya buah pauh. Motif pauh. Pauh. Oke. Semoga bermanfaat. Bye-bye.